Intro Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu Bersama Hana disini Di episode ke-39 dari Kamen Rider Gachan Yang berjudul Gacha Selesai Klimaks 101 Akhirnya hari cerah kembali lagi hadir Di antara Hotaro dan kawan-kawan Karena Hotaro akhirnya bisa memukul mundur gigis Dan mengembalikan teman-teman Kemi-nya Yang sebelumnya telah mati Para Kemi yang serang berbahagia Telah diberikan kekuatan Rainbow Gacha Bisa mengeluarkan sinaran pelangi Mungkin hal itu berpengaruh juga Pada kekuatan para Kemi yang akan semakin bertambah Kekuatan Rainbow Gacha Bisa dibilang memang cukup over-forward Dengan sinkronasi alkemi Dan pikiran Hotaro Semoga saja kita diperlihatkan potensi lebih jauh lagi Dari kekuatan Rainbow Gacha nanti Meskipun begitu Ancaman demi ancaman baru sepertinya Akan terus berdatangan kembali Karena gigis memang belum sepenuhnya dikalahkan Di episode kali ini Mereka akan menangkap dua Kemi kuno Yaitu Pakuraptor dan Oji Lakan Yang terinspirasi dari Dinosaurus Raptor Dan juga Ikan Purba Koe Lakan Sementara itu di pihak jahat Kloto masih saja selalu tidak sabar untuk bertarung kembali dan gigis pun menambahkan kekuatan padanya Sementara Atropos masih ingin ayahnya Geryon untuk dihidupkan kembali Di tempat lain terlihat Kajiki sedang mengincar sesuatu makhluk yang ternyata Kemi Pakuraptor Sampai keesokan pagi datang Kajiki masih berada di tempat yang sama dengan badan yang dipenuhi dengan lendir Pakuraptor Saat Houtaro dan kawan-kawan mendapatinya Mereka mencek CCTV sekitar dan langsung saja menyusun rencana penangkapan dengan cara mereka masing-masing Dan kocaknya Renge memaksa Rine memakai kostum Dinosaurus yang konyol yang membuat Rine jadi bete dan ngambek Episode ini juga diperlihatkan interaksi kekeluargaan Antara trio saudari kegelapan Lekesis yang setelah ia berada di pihak protagonis yang masih menyayangi keluarganya Dan sebenarnya ia ingin membawa kedua keluarganya yaitu Kloto dan Atropos mengikutinya Tapi Kloto dan Atropos justru ingin menarik kembali Lekesis ke kubu mereka alias pihak jahat Lekesis pada saat itu sedang disuruh Kyoka berbelanja Tapi ia dihadang oleh kedua saudari kegelapan Terjadi perdebatan singkat Dan Kloto yang tidak sabar langsung berubah dan untungnya Rine saat itu juga berada dekat sekitar Untuk sementara Rine berhasil melerai mereka dan melindungi Lekesis Lalu ia melawan Kloto Namun ternyata kekuatan Majedo tidak sebanding dengan Kloto yang sekarang Yang membuat Lekesis dan Rine harus mundur dan pergi dari pertarungan Scene berlanjut Di saat Hotaro dan kawan-kawan kelelahan karena belum kunjung berhasil menangkap Pak Kuroptor Tiba-tiba barang-barang dan umpan untuk Pak Kuroptor raib hilang entah kemana Dan di samping Pak Kuroptor muncul di hadapan mereka Pak Kuroptor melarikan diri dan mereka mengikutinya sampai ke suatu tempat Dimana tempat itu merupakan sarang yang terdapat beberapa barang mereka dan juga satu kemi yaitu Oji Lakan Di saat Hotaro dan kawan-kawan mengobrol dengan kedua kemi itu Tiba-tiba Hopper One merasakan bahaya dan seketika Hotaro diteleport ke tempat gigis Dengan tentunya untuk mengambil kloningan dirinya Hotaro sudah percaya diri karena hal yang sama tidak akan terjadi pada teman-teman keminya lagi Dengan kekuatan gacanya Meskipun gigis bilang bahwa kemi diciptakan untuk kejahatan Hotaro menyayangi para kemi karena mereka juga punya kehidupan tersendiri yang berharga untuk dilindungi Dengan kekuatan Nijigon Pak Kuroptor dan Oji Lakan bisa bebas Di sini agak kocak sih Karena gigis kesal dengan gaca-gacanya Hotaro Karena ia tidak mengerti maksudnya dan begitu pun kita sebagai penonton yang terkadang menjadi teringat-ingat Hotaro yang selalu bilang gaca Setelahnya, semua 101 kemi berkumpul Dengan kekuatan rainbow braid Lewat alkimia Hotaro juga Nijigon Semua kemi menyatukan kekuatan ke dalam kartu Nijigon yang akan menambah kekuatan rainbow gacha Pertarungan rainbow gachat melawan gigis dimulai Sekarang diperlihatkan kemampuan gachat memunculkan kemi gayar dan juga dragonalos versi rainbow Terus juga di sini yang menjadi main highlight-nya yaitu rainbow gachat Bisa menyumbun kemi gabungan dalam bentuk raider Seperti Aparex Kebo dan God Mechaniker yang disebut Gacha Brother Terkesan cukup keren sih Bayangkan saja kalau dia bisa memunculkan platina gachat Pasti bakal lebih keren lagi Singkat cerita, gigis pun kalah dengan finisher Aparex Kebo God Mechaniker Dan diakhiri dengan raider kick gacha rainbow fever Pertarungan usai Semua kemi telah berkumpul Dan dengan begini Hotaro dan kawan-kawan bisa bernapas lega sejenak Semua anggota akademi merayakan keberhasilan mereka sejauh ini Lakashi sekarang sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi manusia seutuhnya Minato Sensei kali ini berniat membangun kembali akademi karena ia tidak bisa berharap banyak pada para petinggi saat ini Yang tidak mereka ketahui ternyata masih ada raja kegelapan lainnya yang siap melawan Mereka adalah Gia Main dan Gia Lijah Secara keseluruhan, episode ke-39 Kamen Rider Gachat menjadi perantara yang cukup oke untuk menuju babak baru Gachat melawan kedua raja kegelapan yang baru Episode ini bisa dibilang cooldown atau filler untuk babak baru selanjutnya dimulai di episode 40 nanti Kita lihat saja seperti apa kekuatan kedua raja kegelapan baru ini Dan konklusi untuk saudari kegelapan kedepannya karena setelah Geryon tidak ada mereka seakan-akan tidak tahu harus berbuat apa lagi Dan juga kita menantikan kejutan-kejutan terbaru dari Hotaro dan pastinya kejutan lain dari seri Kamen Rider Gachat kedepannya Jadi itulah dia bahasan dari episode 39 Kamen Rider Gachat Bagaimana menurut pandangan serta komentar kalian terkait episode kali ini? Silahkan berikan komentar di kolom komentar di bawah Terima kasih yang sudah menonton video bahasan ini Hana pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.